dan dikenal sebagai suara terkeras yang pernah didengar dalam sejarah. Dan ini, ledakan krakatau ini, ini tuh 13.000 kali lebih kuat daripada bom nuklir Little Boy yang dijatuhin di Hiroshima. Kalau lu ingat, dulu banget kan kita kan pernah bahas tahun 536 ya, yang disebut sebagai tahun terburuk dalam sejarah manusia. Dipercaya bener-bener berubah kan kehidupan manusia setelah tahun itu kan. Dan diperkirakan salah satu penyebab kenapa tahun 536 itu dipercaya sebagai tahun terburuk dalam sejarah adalah karena meletusnya gunung krakatau. Dari banyak dugaan penyebab, salah satunya itu tuh, krakatau, gunung api yang terletak di Selat Sunda. Tapi ternyata selain tahun itu, krakatau tuh pernah meletus lagi loh. Dan lagi-lagi dianggap sebagai salah satu bencana paling berpengaruh buat peradaban manusia. Bahkan saking gedenya ledakan gunung ini, disebut ini tuh jadi suara ledakan terkeras yang pernah terdengar dalam sejarah. Dan efeknya tuh bahkan sampai dirasain di belahan dunia lain. Kayak di Eropa misalnya. Jauh banget jir efeknya. Tapi emang sengaruh apa sih erupsi gunung krakatau tahun 1883 ini ke peradaban manusia? Nah itu bakal kita bahas tuh disini tuh. Tapi sebelum kita mulai, gue mau cerita dikit nih. Lo kalau mau belanja online tuh suka nahan-nahan gak sih? Kayak ah nanti aja deh nunggu gajian dulu biar banyak promo atau ya nanti aja lah pas tanggal kembar lah biar dapet banyak diskon. Pokoknya kalau gak ada diskon mending gak usah beli lah. Nah itu kalau lu kayak gitu, wah sama kita berarti. Nah tapi kalau lu tipikal orang yang kalau belanja maunya gak cuma dapet diskon, tapi juga dapet cashback yang selalunya bisa dicairin jadi uang tunai. Nah ini gue mau ngasih tau nih aplikasi belanja yang bakal cuan banget. Namanya Shopback. Aplikasi belanja yang bakal ngasih lu cashback tiap lu check out belanjaan di e-commerce. Nih kalau lu gak percaya, lu liat aja nih tabungan cashback gue yang udah gue dapetin selama gue belanja lewat Shopback. Wuh, kayak raya sayang. Cashback loh ini loh, bisa ditabung sampe segini loh. Nah tabungan cashback ini nantinya bisa gue cairin jadi uang tunai nih. Jadi bisa gue pake belanja lagi atau beli pulsa atau ditabung atau ya buat keperluan lainnya juga. Ya pokoknya asik lah. Dan mantepnya lagi cashback ini juga bisa kita dapetin dari tiap belanja di berbagai e-commerce tanpa minimal belanja loh. Jadi kapan aja di merchant mana aja pasti dapet tuh cashback tuh. Dan mantepnya lagi di Shopback tuh ada lebih dari 700 merchant loh. Mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Uniqlo, dan banyak lagi lah. Terus selain yang suka belanja, buat yang suka jalan-jalan, atau suka staycation kalo lagi suntuk mungkin, ini Shopback juga bakal ngasih cashback ke lu loh. Soalnya di tiap transaksi di merchant merchant travel kayak Agoda, Trip.com, Booking.com, Ticket.com, dan banyak lainnya, itu juga lu bakal dapetin cashback. Jadi mantep kan? Healing dapet, duit juga dapet. Wah! Oke, biar gak bingung, gue ajarin deh nih gimana caranya pake aplikasi Shopback ini. Oke, 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 oke. Ya pertama pastinya download aplikasi Shopback-nya dulu dong. Itu bisa langsung lu klik tuh di deskripsi tuh, ada linknya tuh. Abis itu langsung daftar, sama jangan lupa masukin dulu kode SBSEKOLAH. Buat dapetin saldo cashback 20 ribu gratis. Nah nanti kalo udah masuk bakal ada pilihan e-commerce-nya tuh. Lu pilih aja e-commerce favorit lu yang mana. Nah, misalnya kayak gue mau belanja di Tokped, di Tokopedia. Langsung aja klik Tokped, dan nanti bakal ada keterangan cashback-nya. Terus dari situ tinggal continue to app, dan kita bakal langsung diarahin ke e-commerce pilihan kita tadi. Kalo gue tadi pilih Tokped, ya ini diarahinnya ke Tokped nih, berarti nih. Terus ya udah deh, kita tinggal belanja produk kayak biasa deh, sampe pembayaran kita berhasil. Nah nanti setelah pembayaran berhasil, itu cashback-nya bakal langsung kita terima setelah transaksinya terverifikasi. Gimana, 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 gimana? Mantep kan? Gampang kan? Dan asiknya lagi, kalo di tanggal-tanggal gajian, kayak di tanggal 25-27 tiap bulannya, sama di tanggal kembar, kayak 88, 99, sampe 12-12, itu bakal ada lebih banyak cashback yang bisa lu dapetin. Terus yang paling menarik, yang paling mantep nih menurut gue nih, itu cashback-nya tuh bisa dicairin lho. Bisa ditarik ke akun rekening bank lu. Jadi kalo cashback kita 25 ribu, itu bisa buat beli pulsa. Tapi kalo udah 50 ribu, nah itu bisa langsung ditransfer tuh. Makanya tunggu apa lagi? Ayo langsung download shopback dari link yang ada di deskripsi. Sama jangan lupa tadi tuh, masukin kode SBSEKOLAH buat dapetin tabungan cashback pengguna baru senilai 20 ribu. Belanja sambil nabung cashback lewat shopback. Hii! Belanja dulu apa ya, biar tabungan nambah lagi. Yaudah kalo gitu, ayo langsung aja kita bahas letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Salah satu bencana penting yang mempengaruhi peradaban manusia. Di Learning by Googling. Ya, sebagai orang Indonesia, kita pasti akrab banget ya sama gunung ini ya. Sama Gunung Krakatau. Lokasinya tuh ada di Selat Sunda, di antara Pulau Jawa sama Sumatera, di sepanjang gugusan Ring of Fire, atau disebut juga Sirkum Pacific Belt. Apaan tuh? Kalau menurut National Geographic, Ring of Fire, atau cincin api, itu adalah jalur di sepanjang cekungan Pasifik yang jadi konsentrasi aktivitas tektonik dan vulkani. Sekitar 90% gempa bumi yang terjadi di seluruh dunia, itu asalnya tuh dari wilayah ini, dari Ring of Fire ini. Dan berkat ini, Indonesia jadi negara dengan gunung api aktif terbanyak ketiga, setelah Amerika sama Rusia. Nah, dari sekian banyak gunung api aktif di kita, salah satu yang paling terkenal ya yang mau kita bahas sekarang ini, Gunung Krakatau. Atau ya, di negara lain mungkin lebih dikenal dengan nama Krakataua. Ini, saking terkenalnya Krakataua ini, bahkan sampai jadi jurusnya Kapten Mahma kan? Pahlawan bikini bottom yang diperanin sama Squidward. Ingat nggak? Ingat nggak? Ingat nggak? Krakataua! Dan Krakataua sendiri sekarang tuh jadi nama Pulau Vulkanik ya, pulau yang dulunya adalah bagian dari Gunung Krakatau Purba. Ya, sebenernya bukan pulau juga sih, lebih ke untayan kaldera mungkin ya. Ya, buat yang mungkin belum tahu, kaldera tuh fitur yang mirip kayak kawah gitu, tapi beda sama kawah. Kalau kawah kan tempatnya magma keluar, nah kalau kaldera tuh kayak semacam sisa-sisa gunung yang udah runtuh akibat letusan gitu. Nah, kaldera ini sekarang ngebentuk 4 pulau. Ada Pulau Krakatau Besar, Krakatau Kecil, Anak Krakatau, sama Pulau Sertung. Dan 4 pulau ini semuanya, kepulauan ini, ini adalah sisa-sisa dari Gunung Krakatau. Tapi kenapa Gunung Krakatau-nya ilang? Jadi dulu, dulu banget, para ilmuwan juga nggak tahu pastinya kapan, tapi diperkirakan sekitar abad ke-5 dan ke-6 Masehi, diperkirakan waktu itu Gunung Krakatau tuh pernah meletus hebat. Beberapa sumber bilang Gunung Krakatau meletus hebat di tahun 535 Masehi, dan ngejadiin tahun setelahnya, tahun 536, sebagai tahun terburuk dalam sejarah manusia. Ya, buat detailnya tentang tahun 536, ini tuh pernah gue bahas di video ini ya. Marketing! Tapi terus selain tahun 535-536 tadi, beberapa sumber lain juga bilang, letusan gedenya tuh sebenernya tuh udah terjadi di tahun 416 Masehi. Tapi ya, tahun berapapun intinya, saking gedenya letusan waktu itu, itu tuh sampai ngebikin sebagian besar Gunung Krakatau tuh hancur. Dan sisa-sisa Gunung Krakatau ini, ini akhirnya ngebentuk 3 pulau vulkanik kecil. 3 pulau yang beda sama yang 4 sekarang. Jadi dari Gunung Krakatau, 1, hancur jadi 3 pulau vulkanik kecil, dari situ hancur lagi, baru jadi 4 yang sekarang. Gitu tuh timeline-nya tuh. Dan 3 pulau waktu itu, namanya tuh ada Lang, Verlaten, sama Rakata. Nah, di pulau Rakata, di pulau yang paling besarnya, di situ tuh ada 3 puncak Gunung Api, yang dikasih nama Perbuatan, Danan, sama Rakata. Dan walaupun 3 gunung ini jaraknya lumayan berjauhan, satu sama lainnya, tapi sebenernya dapur magma mereka tuh sama. Sama-sama dari dapur magma Krakatau. Nah, kalau menurut Natural History Museum, selama 1000 tahun, Gunung Krakatau tuh sempet meletus beberapa kali lagi. Tapi setelah letusan yang tahun 1680, dari situ gunung ini tuh udah diem, udah tenang dia, selama 200 tahun. Tenang-tenang-tenang, sampai akhirnya dia meletus lagi, di tahun 1883. Dan jadi letusan Gunung Api paling mematikan kedua, dalam sejarah modern. Setelah yang nomor satunya tuh, letusan Gunung Tambora, di Pulau Sumbawa, NTB, di tahun 1815. Tapi walaupun cuma urutan kedua, tapi letusan Gunung Krakatau ini tuh, jadi bencana alam pertama yang dapet perhatian global loh. Yang beritanya nyampe ke seluruh dunia dengan cepat. Kenapa bisa gitu? Soalnya waktu itu, teknologi komunikasi kayak telegraf sama koran, itu kan udah muncul dan digunain secara umum kan? Dan ya, perisiwa terbesar pertama yang diberitakan secara global tuh ya, ini, meletusnya Gunung Krakatau ini. Apalagi letusannya gede banget kan, dan efeknya juga nyampe ke seluruh dunia. Jadi yaudah, headline material udah ini. Dan kalau menurut Britannica, di awal tahun 1880-an, aktivitas seismik di sekitar Gunung Krakatau tuh emang lebih sering terjadi. Gempa bumi tuh jadi lebih sering kerasa tuh. Tapi walaupun gitu, aktivitas Gunung Apinya sendiri tuh baru dimulainya tuh di tanggal 20 Mei 1883, di mana awalnya, puncak perbuatan, itu mulai ngelepasin uap dan debu putih setiap 5-10 menit sekali. Terus di tanggal 16 Juninya, ada letusan keras yang ngelepasin awan hitam dan tebal ke langit. Terus di tanggal 19 Juninya, itu letusannya tuh mulai makin keras lagi tuh, dan batuan apung panas juga mulai berjatuhan ke laut. Dan itu terus berlanjut sampai 2 bulan ke depan tuh, letusan-letusannya tuh terjadi terus. Meletus-meletus-meletus terus, sampai akhirnya letusan Gunung Krakatau mencapai puncaknya di tanggal 27 Agustus 1883. Nah, kalau menurut laporan dari Krakatau Academy of the Royal Society disebut, sebenarnya sejak tanggal 25 Agustusnya, itu letusan Krakatau tuh emang udah makin sering dan makin keras juga. Terus di tanggal 26-nya, letusannya tuh terjadi hampir terus menerus non-stop, dan ledakan-ledakan besar juga udah makin intens. di sini bebatuan panas yang jatuh ke laut tuh udah ngebikin tsunami kecil di pesisir Pulau Jawa sama Pulau Sumatera. Dan puncaknya akhirnya di tanggal 27-nya, ada 4 ledakan yang besar banget yang menandai puncak letusan. Terus gilanya lagi, ketiga puncak Krakatau yang ada, si Perbuatan, Danan, sama Rakata, itu mereka meletus semua di hari itu. Wah! Wah! Masih dari laporan yang sama disebut, ledakan pertama tuh terjadi sehabis subuh di jam setengah 6 pagi, yang berasal dari puncak Perbuatan. Waktu itu ledakan ini langsung nimbulin gelombang tsunami tuh ke Tuluk Betung, atau sekarang jadi Bandar Lampung. Terus habis itu di jam 7 kurang seperempat, puncak Danan juga ikutan meledak, dan ngebikin gelombang tsunami jadi makin parah. Dan sekitar 3 jam kemudian, di jam 10-nya, itu ledakan ketiga dari puncak Krakatau kedengeran tuh. Dan ledakan ini jadi ledakan yang paling besar, sekaligus jadi puncak meletusnya Gunung Krakatau. Dan ledakan yang ketiga ini memang paling dasyat sih, yang bahkan kedengeran sampai 5000 km. Dan dikenal sebagai suara terkeras yang pernah didengar dalam sejarah. Anjir! Sekeras apa, Tunjir? Atau kalau mungkin belum kebayang 5000 km, nah itu berarti dari Selat Sunda, itu suaranya tuh kedengerannya tuh sampai Mauritius. Sampai orang-orang sana ngiranya, lagi ada kapal yang nembakin meriam di deket mereka. Padahal nggak ada kapalnya. Padahal itu suara gunung yang meletus dari jarak 5000 km. Nah, ledakan yang terakhir, ledakan yang keempat itu juga berasal dari Rakata. 40 menit setelah ledakan yang ketiga. Dan ledakan ini jadi ledakan terakhir, sekaligus ngerombohin separuh puncak gunungnya Rakata. Sementara puncak perbuatan sama Danan, mereka tuh udah habis total duluan tuh. Udah hancur total setelah letusan sebelumnya. Dan setelah ledakan yang keempat ini, dari situ letusan-letusan di gunung Rakata tuh langsung berkurang secara drastis. Tapi walaupun gitu, letusan-letusan kecil yang sebagian berupa lumpur tuh masih terus berlanjut sampai 21 Oktober 1883. Lama juga ya. Emang suaranya sekeras apa sih? Kalau menurut American Academy of Audiology disebut, suara yang dihasilkan sama letusan ketiga tuh diperkirakan sebesar 310 desibel. Dan waktu itu, letusan yang nyampe ke Batavia, atau sekarang Jakarta, itu sekitar 180 desibel. Nah ini mungkin jadi kedengeran kayak kecil ya suaranya ya, hampir setengah aslinya loh. Tapi yang harus kita tahu, kalau kita ngedengerin suara lebih dari 85 desibel aja, secara terus-menerus selama 2 jam, itu pendengaran kita tuh bisa rusak loh. Tapi ya untungnya waktu itu, suara 180 desibel ini tuh nggak terus-terusan ya, jadi ya kuping masih hitungannya aman lah. Tapi buat orang-orang yang jaraknya lebih deket, yang denger suaranya lebih keras, itu gendang telinga mereka bisa dipastiin pecah tuh. Kayak misalnya contohnya para pelaut dari RMS Norham Castle, yang waktu itu lagi berlayar di sekitar Pulau Sumatera. Nah itu awak kapalnya semuanya, gendang telinganya pada pecah tuh. Dan kalau jaraknya lebih deket lagi, kalau suara yang kita denger tuh antara 194 desibel atau lebih, itu udah bukan bunyi lagi tuh yang masuk ke kuping kita tuh, tapi gelombang kejut ledakan sonic, yang bisa bikin kita mati seketika. Nah itu segitu baru 194 desibel loh, apalagi kalau kita di pusatnya yang 310 desibel. Wah itu sampai arwah-arwah kita juga kaget kali ya. Jod, apaan tuh? Lau, badan saya misah. Lah? Wah? Mati dong saya. Kalau menurut histori, ledakan gunung Krakatau tuh mencapai 6 VEI, 6 Volcanic Explosivity Index. Dan ini, ledakan Krakatau ini, ini tuh 13 ribu kali lebih kuat daripada bom nuklir Little Boy yang dijatuhin di Hiroshima. Eh dan. Terus selain itu, gelombang tsunami yang ditimbulin juga tuh gede banget pastinya. Soalnya gunungnya kan letaknya kan di tengah-tengah selat kan? Jadi ya udah pasti itu muntahan lahar sama ledakannya tuh nyimbulin ombak besar. Bahkan kalau menurut The Conversation, tinggi gelombang yang nyapu pesisir Jawa dan Sumatera waktu itu tuh sekitar 37 sampai 46 meter. Dan itu ngehancurin antara 165 sampai 300 desa dan kota di sekitarnya. Dan tsunami ini juga lah yang jadi penyebab utama jatuhnya banyak korban jiwa. Bahkan kalau menurut Geonet, gelombang tsunami-nya tuh nyampe ke New Zealand loh di tanggal 28-nya. Jauh juga ya. Emang korbannya berapa? Kalau menurut National Center for Environmental Information disebut, dari 36.500 korban tewas, itu 34.000-nya tuh tewasnya tuh karena tsunami loh. Baru 2.500 lainnya itu meninggalnya karena aliran piroklastik. Bisa karena gas, gelombang panas, abu vulkanik, atau kejatuhan bebatuan dan lahar. Inadilahi wa ina ilahi roji un. Terus kalau menurut Life Science, gelombang tekanan karena letusan Krakatau juga tuh tercatat di barograf di seluruh dunia. Waktu itu dilaporin dalam 5 hari aja ada 7 gelombang yang bergerak. 4 menjauh dari gunung, 3 mendekat ke gunung. Atau berarti dalam waktu 5 hari, gelombang ledakan gunung Krakatau tuh udah ngelilingin bumi sebanyak 3,5 kali. Edan, 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 edan. Ini ngebut jir gelombangnya jir. Terus kalau menurut National Oceanic and Atmospheric Administration disebut, suhu rata-rata global waktu itu tuh turun sebanyak 0,5 derajat Celcius. Karena atmosfer bumi itu jadi ketutup sama abu vulkanik. Langit jadi gelap banget tuh waktu itu tuh. Abu vulkaniknya tuh tinggi banget soalnya. Bahkan sampai nyampe ke stratosfer. Dan ini jadi nimbulin ilusi optik di seluruh dunia. Ilusi optik gimana? Jadi kalau misalnya lagi sunset, itu langit tuh warnanya tuh jadi merah banget. Bener-bener merah kayak ada kebakaran besar. Sampai-sampai kalau menurut Scott Rowland, seorang vulkanologis di University of Hawaii, dia bilang, di beberapa tempat di Amerika tuh bahkan tuh banyak pemadam kebakaran yang dipanggil buat madamin api. Padahal apinya nggak ada. Padahal cuma gara-gara langitnya emang semerah itu aja. Emang semerah api aja. Ngeri amat ya. Dan gilanya langit merah ini tuh bertahan selama 1-2 tahun lho. Dan diakini kuat, ini juga yang jadi inspirasi langit di lukisan ini. Di lukisan The Scream yang dilukis di tahun 1893. Ya, lu pasti pernah lihat lah ya lukisan ini ya. Nah ini kalau menurut para astronom, lukisan ini tuh emang dengan sempurna ngegambarin langit Norwegia setelah letusan Krakatau. Warnanya tuh emang kayak gitu waktu itu. Terus selain langit merah, kalau menurut history, matahari juga tuh jadi warna-warni waktu itu warnanya. Karena ilusi optik dari abu vulkanik tadi. Jadi kalau kita lihat matahari, waktu itu tuh warnanya tuh kadang merah, kadang kemasan, kadang hijau, kadang ungu. Ya, macem-macem lah. Terus bulan juga, itu juga jadi berubah warnanya. Jadi biru atau hijau. Dan warna-warna ini nih, nggak cuma kelihatan dari wilayah Indonesia ya. Nggak, enggak. Ini di seluruh dunia tuh warnanya jadi kayak gini. Keliatannya jadi kayak gini. Gila, ini kebayang nggak lu? Siang-siang lu ngeliat matahari kan? Loh, kok warnanya ungu? Terus masuk sunset, loh. Kok langitnya merah banget? Terus pas udah malem ngeliat bulan, loh kok bulannya warna biru? Ngeri banget, jir. Dan beberapa tahun setelah letusan, di tahun 1919, para ilmuwan mulai nemuin adanya tonjolan di sekitar permukaan Krakatau. Tonjolan ini tunggu terus, sampai akhirnya di tahun 1927, muncul detu pulau baru. Pulau yang disebut sebagai Anak Krakatau. Dan yang gila sebenernya, walaupun letusan Krakatau tuh segede itu, tapi ternyata ada yang lebih gede lagi, loh. Salah satunya tuh tadi, letusan Gunung Tambora tadi, yang ngebikin seluruh dunia jadi mendingin, dan jadi tahun tanpa musim panas, karena abu vulkaniknya emang tebel banget waktu itu. Atau yang paling besar juga tuh, letusan Gunung Toba. Kalau menurut Britannica, letusan Gunung Toba adalah erupsi terbesar sepanjang sejarah manusia, yang terjadi sekitar 71.000 sampai 74.000 tahun yang lalu. Bahkan saking gedenya letusannya, beberapa ilmuwan berpendapat kalau letusan Gunung Toba inilah yang menyebabkan bumi masuk ke zaman es, dan hampir ngebikin spesies manusia punah. Dan letusan Gunung Toba ini juga, jadi bencana alam terbesar yang pernah terjadi di bumi, seenggaknya selama 2,5 juta tahun terakhir. Dan ya, sekarang cuma nyisa danaunya doang kan, walaupun Danau Toba tuh sebenernya dia tuh kaldera, dan dia jadi kaldera terbesar yang ada di bumi. Tapi kebayangkan lu, danau-nya aja segede gitu kan, gimana gunungnya coba, bakal segede apa tuh bumi itu? Aduh, 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 aduh. We know that the Toba eruption was massive, that it did have an impact on the climate for a while, and that the human population did get smaller at one point in history. Oke, sekian Lerni Begugin kali ini tentang ledakan Gunung Krakatau tahun 1883. Ledakan yang katanya suara paling keras yang pernah terdengar dalam sejarah. Waduh, waduh, waduh. Tapi emang gila sih ya, sampai ada yang gendang telinga langsung pecah tadi kan, yang deket-deket itu kan, ya. Emang sengeri itu ya, sampai di Mauritius tadi disengkanya, ini apa namanya, meriam-meriam kapal, padahal entah dari mana itu suaranya, emang ngeri sih jadi sih. Ya, kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujan, padahal ini semua kodrat, ku melawan bukan berarti terbuat.